Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi doa mubarak dan manfaatnya berikut adalah bunyi ayatnya Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah imanan billah la ilaha illallah yaqinan billah la ilaha illallah amantubillah la ilaha illallah amanatan billah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wassalam la ilaha illallah imanan wa tasdiqan la ilaha illallah talattufan wa rizqan la ilaha wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam berikut bacaan dalam huruf latinnya Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah imanan billah la ilaha illallah yaqinan billah la ilaha illallah amantubillah la ilaha illallah hu amanatan billah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la ilaha illallah hu imanan wa tasdiqan la ilaha illallah hu talattufan wa rizqan la ilaha illallah hu malikul haqqul mubinu muhammadur rasulullah salliqul waqdil amin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam bagi yang mengamalkan doa mubarak tersebut diakini akan mendapatkan pahala yang begitu besar atau pahala yang tak terhingga dan dijauhkan dari berbagai bahaya serta diberi keselamatan dunia dan akhirat berikut beberapa penjelasan tentang keutamaan atau manfaat yang didapat dari membaca atau mengamalkan doa mubarak tersebut namun bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe saya mohon keikhlasannya untuk subscribe channel ini dan bagi yang sudah subscribe saya doakan agar apa-apa yang didapat semoga menjadi berkah darinya amin ya robbal alamin baiklah langsung saja kita bahas tentang doa ini barang siapa yang membaca doa ini sekali dalam seumur hidupnya atau setahun sekali atau sebulan sekali atau seminggu setiap hari Jumat sekali atau sekali sehari niscaya akan dibukakan baginya pintu surga oleh malaikat-malaikat penjaga pintu surga dan dirinya akan dipelihara dari tergelincir atau terjatuh saat melewati jembatan titian sirotol mustakim barang siapa yang tidak bisa membacanya cukup ayat tersebut disalin atau disimpan kemudian minta diajarkan pada siapa-siapa yang bisa atau mengerti niscaya ia akan mendapat pahala serta diampuni dosa-dosanya dan insyaallah akan diberi keselamatan dunia dan akhirat nah itulah bunyi dan manfaat dari doa mubarak tersebut sekian dulu yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini mohon maaf atas segala kekurangan terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah subscribe channel ini semoga bermanfaat amin irobal alamin